Intro Beginilah suasana kantor PT Adijaya Karya Makmur pasca dirusak oleh warga pada minggu kemarin. Saat ini tidak ada aktivitas perkantoran yang dilakukan. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, polisi dari Satuan Brimopolda, Sulawesi Tengah ditempatkan di kantor tersebut. Selain melakukan pengerusakan, salah seorang karyawan PT AKM juga menjadi korban pembacokan saat pengerusakan kantor terjadi. Saat ini, sekitar 350 personil kepolisian disiagakan di kantor PT AKM dan PT Cipta Palu Minerals. Selain itu, polisi juga melakukan penjagaan di sejumlah titik yang sempat ditutup oleh warga saat aksi kemarin. Jalan menuju tambang emas poboya yang sempat ditutup oleh warga kini sudah bisa dilalui kendaraan. Rencananya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah Kota Palu, serta Polda Sulawesi Tengah akan melakukan pertemuan dengan warga. Aksi pengerusakan kemarin buntut dari permintaan warga yang meminta agar aktivitas peti tidak dilarang, sementara lokasi pertambangan tersebut milik dari PT Cipta Palu Minerals. Rolis Muhlis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.